CC500 itu, dia kalau dari segi akselerasi, intinya kalau misalnya kita ingin sesuatu, tetap harus ada perjuangannya lah, jangan sampai memaksakan kehendak lah, jadi intinya sesuai dengan budget, waktu itu gue sempat pengen atas ya, tembus waktu itu 180, oh, di jago rawi, saksi, saksi hidup, saksi hidup yang banyak nanya, kuat gak ditanjakan, soku, udah kena grek kemana-mana nih, selamat menikmati Nah, kita bakal review mobilnya Om Angga dari Suntul, ini temen dari Saduluran, Jawa Barat, di Bandung, kita bakal review nih, mobilnya dia udah di upgrade apa aja, dari pertama kali beli, ini beli tahun berapa om? Beli tahun 2018, bulan Mei 2018, belinya, tapi perakitan mobilnya? Perakitan mobil, gak lama, 2 mingguan lah, setelah beli, langsung upgrade, upgrade mandiri, ini mobilnya 2011 ya, kalau gak salah ya? ini mobil di S&K tahun 2012, siap-siap, warnanya grey, grey ya ini ya, warnanya shelter kan? jadi ini paket pelak, ini udah paketan dari BB atau? oh enggak, ini waktu itu saya sendiri, pribadi, jadi beli di luar, jadi dapetnya kaleng dulu ya? iya, bahan, bahan, jadi belinya bahan, karena memang lebih bagus, kita beli bahan, terus kita mau di pribadi, jadi lebih puas gitu ya? oh, karena kan secara orang beda-beda, ah benar-benar, nah terus ini di dalemnya udah di upgrade apa aja nih? ini, silahkan, kita udah pake core window, core window, terus double din, double din, di tengah, di tengah, terus kita pake sensor ambur, sensor parking ada juga ya? iya, ada, karena kalau dari bulubet tuh gak dapet sensor parking ya, kalau limo, jadi jangan bertanya-tanya, misalkan pas beli kenapa ada sensornya, emang gak ada, jadi kita upgrade sendiri, terus kamera belakang itu biasanya dapet ya? iya, cuman sengaja, saya gak pake kamera belakang, tapi enaknya XBB itu, dia dari sananya udah dikasih central lock, tapi kalau untuk X-Taxe yang lain tuh gak ada, saya udah nang-nangnya juga, betul, terus kayak merek ini, merek Pios ini juga gak ada ya? iya, betul, cuma ada logo Toyota aja, Toyota aja di tengah, jadi disananya tuh waktu taksinya tuh, ini tulisannya limo, sebenernya, bukan Pios, betul, terus sampai alarm gak ada ya? iya, alarm gak ada, itu upgrade sendiri, termasuk M1 Pios sama G, siap itu aja, terus untuk sektor mesin-mesin nih, kita mungkin akan lihat sektor mesin-mesinnya, di sini, silahkan, jadi dia habis zoom up, sama ganti-ganti, apa tadi, engine mounting gak gak salah ya, ini dia owner-nya, anggap, sorry nih, oke oke, Om Fitra, belum dicuci, ya ini belum dicuci, jadi, keadaannya masih begini, tapi kalau dicuci ini kayak baru nih, iya, tapi kalau dari kondisi mesin, halus banget, halus banget, enggak ada saya, Alhamdulillah selama ini, belum pernah tuh, sudah diganti bagian dalaman mesin, nah, jadi belum ada rembes-rembes di mesin tuh, bener-bener belum ada ya, betul, jadi bener-bener masih kering kayak baru, masih kering, kering-garing lah, nah, tadi itu ganti apa aja tuh, Om? tadi saya habis zoom up, terus ganti engine mounting yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ya, kalau gak salah kanan, ya, sini nih, sini, bawah yang panas dulu, sebelah penggecek kanan, terus kaki-kaki sendiri gimana? inilah, bagusnya XBB ini, yang saya salat itu mesin sama kaki-kaki, kaki-kaki itu alhamdulillah, sama saya punya, itu belum pernah ada keluar apapun, dan kondisinya masih enak dipakai, mesin cook juga, dan belum pernah ada kendala di, baik itu shock cracker, ataupun daerah ball joint, ataupun kaki-kaki yang lain lah, mesin normal, terus di sini udah di-upgrade juga, ada fog lamp? iya, pakai fog lamp. iya, karena dari BB nya gak ada fog lamp, jadi pasang sendiri, jadi sebab itu, saya sengaja upgrade, saya ambil paketan, itu saya selain ganti alarm, terus klakson pakai keong yang denso, terus fog lamp, terus power window, sama kaca film, biar ada mukanya, jadi, setelah itu kan mobil ini, sempat jadi gokar juga nih, betul, banyak yang nanya juga kan, bisa daftar gokar gak sih, mobil bekas taksi itu, nah, gimana tuh? ini kebetulan, pas saya beli, sebulan kemudian lah, saya dapetin, daftarin di gokar, memang kalau untuk individual, waktu itu gak bisa, akhirnya saya cari informasi, akhirnya dapat, dari temen, bisa masuk operasi, mitranya gokar, jadi kemarin saya langsung daftar, Alhamdulillah, dan sampai sekarang akun masih aktif, oh itu, berarti mobil limo 2012 ya ini ya? iya betul, bisa daftar gokar atau grab car ya? betul, masih bisa ya? ah gokar, gokar sama grab car, juga bisa, dan Alhamdulillah, selama saya pakai on-beat ya, ataupun menarik di gokar, itu penumpang banyak yang nyangka itu, ini mobil Vios, padahal ini ex-baby, iya bener bener bener, karena saya buat senyaman mungkin lah, buat penumpang saya, termasuk buat keluarga juga lah, nah terus, kelebihannya pakai bekas taksi nih, kan banyak yang bilang, banyak jajan, terus om Angga sendiri bilang, nggak banyak juga jajannya gitu kan, maksudnya masih bisa ketakar lah gitu, sesuai budget di kantong, terus untuk masalah bensinnya nih, pas on-beat gitu kan, muter-muter gimana tuh konsumsi bahan bakarnya, buat mobil ini dengan 1.500 cc ya, ya betul, jadi, semenjak saya punya, Vios limo ini, kaksi ini, jujur nih, irit banget om, irit banget, ini bisa ngalahin mungkin, sekelas kayak, Agia Kalia, gitu ya, Sigra, ya mungkin konsumsinya bisa 1 banding 20 lah, oke, karena ini sudah, saya sendiri kan, saya yang pakai, pribadi juga, pernah dipakai mudik pulang kampung ke Bandung, ini yang lucunya om, ke Bandung, gimana tuh ceritanya, ini bener-bener real itu ya, saya isi pertamak, itu, dari Bogor ke Bandung, cuma 50.000, serius ini, irit banget, dengan kondisi, dengan kondisi macet, ya namanya gemudik ya, macet, dan plus AC, pakai AC, buat kalian yang masih ragu dengan, Pios limo bekas taksi, nah ini, pengalaman dari, om Angga nih, langsung nih, sharing seperti itu, jadi bensin konsumsinya tuh, lumayan irit, sebanding kayak, Avanza mungkin ya? betul, malah mungkin bisa lebih lah, Avanza tapi Avanza yang 1300 ya, karena ini kan, mesin 1400, tapi intinya, kalau misalkan, untuk teman-teman, boleh saran gitu kan, pengen punya mobil, tapi budget terbatas, boleh cari, tapi khusus, yang XPB ya, X Bluebird, karena, X Bluebird sendiri, dia bukan jual, barang rusak, tapi, dia dari mulai segi, perawatan juga, oke punya lah, dan saya pun, nggak nyesel lah, sampai sekarang, bangga lah ya, bangga lah, kalau mau, kalau bisa ada rezeki lagi, mau nambah lagi, jadi, nggak dijual gitu, jadi, biar jadi antik gitu, karena, emang sampai, sekarang udah tahun 2020, berarti mobil ini udah, 8 tahun, tapi masih enak dipakai, mumpuh, bahan bakar, irit ya kan, terus, ya, ngangkut keluarga, muat gitu kan, cukup, bagasi juga luas, luas banget, yaudah, daripada, apa ya, bisa dibilang, daripada kita, gengsi gitu kan, sama tetangga, segala macam ya, kalau bagi saya sih, yang namanya, kendaraan itu, kan tergantung, karakter, dan, keinginan masing-masing, kalau saya lebih ke, kenyamanan semua fungsionalnya, nah, itu dia kata pemukasnya, kita pengen bagus, pengen baru, yaudah, kita rawat aja, kalau kita ada rejeki, sedikit-sedikit, kita upgrade, gitu kan, makanya, termasuk nih, ini langganan disini, bengkel ini, saya semenjak punya, views aja nih, termasuk nama ini, diracin juga nih, tapi gak nyesel lah, gak nyesel, jadi, pengalaman dari Om Angga sendiri, service di bengkel lain, mungkin, ketika masuk ke bengkel ini, hasilnya memuaskannya ya, sangat memuaskan, recommended lah ya, recommended banget, karena ini, Om Fitra kan, yang punya bengkel juga, dia, udah paham banget lah, udah paham banget, untuk, khususnya mobil Vios, ataupun limo, gitu kan, jadi, tanpa dia kotak-katik, ataupun, bongkar-bongkar, intinya dia cobain, dia dengerin, dari situ aja, udah langsung ke detek, apa itu masalahnya, oke, jadi, untuk di bengkel ini, kalau ada partnya itu, masih bisa digunain, dalam beberapa bulan ke depan, itu gak dipaksakan, untuk diganti, ya Om Angga ya, jadi, ya udah, ini masih bisa layak jalan, ya udah, jadi, kamu gak usah ganti gitu, walaupun, ya tergantung, balik lagi sih, kalau memang ada budgetnya, lo mau ganti, ya silahkan gitu kan, tapi kalau, budgetnya belum siap gitu, ya nanti masih bisa gitu kan, bisa ditabung dulu lah, kasarannya gitu ya Om Angga, kelebihannya di bengkel ini ha, kelebihan di bengkel ini, yang, pemiliknya itu, dia langsung, turun langsung lah, turun langsung menangani langsung, terus bisa diajak sharing juga, bisa diajak sharing, dan, sesuai dengan budget juga, misalkan nih, om saya pengen ganti ini, ini, ini gitu kan, dan tidak harus dipaksakan, harus diganti gitu, karena dia juga, lebih memahami gitu kan, memahami baik itu kondisi mobilnya, sama kondisi keuangan yang punya, itu dia yang paling penting, kadang kan kalau bengkel lain, udah ditembak ya kan, harusnya belum ganti, udah diganti, kadang analisa yang salah ya kan, harusnya ini, belum diganti, ternyata analisanya salah, gantinya yang lain gitu, yang lebih mahal gitu, jadi pusing kan, kita mikirin, sampai bela-belain minjem gitu kan, aduh, kayaknya tuh, gimana gitu kan, makanya mungkin itu mindset yang, katanya orang, katanya-katanya ya, mungkin yang bilang bahwa, taksi tuh, jelek lah, di kaki-kaki, jelek lah di mesin, atau jelek lah perawatan, segala macamnya, ya balik lagi ke mindset, yang udah merasakan, dan berpengalaman seperti, Om Angga, saya gitu, yang ngerasain udah 4 tahun, pakai itu mobil ya, sampai sekarang masih enak gitu kan ya, betul, sebenarnya kalau mobil, mungkin kalau orang awam ya, kalau orang awam ya, wajar lah, itu manusiawi, salah satunya mungkin saya pribadi gitu, tapi kalau saya pribadi, intinya, saya nggak langsung telan mentah-mentah, kalau saya sih tetap bayi data, sesuai dengan bukti, setelah, ada buktinya, ya salah satunya inilah, saya udah punya gitu kan, ternyata, yang katanya, kastaksi capek, mobil capek, ya kilometer, tinggi gitu kan, kalau kilometer mungkin ya, namanya juga mobil dipaket ya Pak Ari, jangan kan ekstaksi, mobil pribadi aja, sama bisa di riset juga kan sebenarnya, betul, bisa di riset juga, jadi intinya, ya kalau saya sih mematahkan itu lah, matahkan semua, tentang ekstaksi, tapi yang jelas, kalau menurut saya, saran saya, kalau mau beli ekstaksi, itu yang X Bluebird, karena itu recommended banget lah, jadi, puas, karena kita pas begitu ngambil, itu bener-bener jujur ya, betul, jujur, terbuka, mereka ngasih kesempatan kita buat, ya coba keliling-keliling poolnya, rasain, kekurangannya dimana, entah itu di kaki-kakinya, atau di mesin, atau apa, dan bisa di kasih masukan ke mereka, dan mereka diperbaiki gitu kan, betul, supaya layak jalan segala macam gitu, ya, bahkan waktu pas saya ini, kebetulan beli, itu dapat garansi, kalau nggak salah, sampai tiga bulan pertama, jadi kalau ada permasalahan lagi, nanti di dua, tiga bulan, atau enam bulan, kemudian bisa balik lagi ya, bisa balik lagi, dan itu gratis, gratis, betul, jadi ya kelebihan, saya pun juga waktu pas pertama, sebelum beli itu, saya suruh nyobain test drive, saya sampai nyobain lima, lima unit, lima unit sekaligus, tapi ya intinya sama aja lah, yang penting kita lihat, ya posisinya pasti, apa nih kekurangannya, misalkan udah kita tunjuk, udah kita pilih unit, ya udah misalkan kekurangannya apa, ya udah, kita langsung sampaikan aja, tapi intinya, mereka bukan dua barang rongsokan lah, gitu, intinya mobil siap pakai lah, dan apa ya, nggak malu-maluin juga sih, mewah ya, walaupun bekas taksi biru gitu, buat nongkrongan kokdar gitu, nongkrong gimana gitu, kalau menurut saya sih, kalau menurut saya sih, kalau menurut saya gitu ya, intinya, diganti sepatu aja gitu ya, atau ganti pelak aja gitu, kan saya juga pakai pelak yang OM, yang jaris lah, yang ring 15, udah ganteng kalau menurut saya gitu, ya karena budget terbatas kan, iya, jadi kita menyesuaikan aja lah, betul, bergayalah sesuai dengan, kemampuan, jangan memaksakan sampai bela-belain, kredit kemana-kemana, demi, ya tampilan bagus gitu kan, intinya, kalau misalnya kita ingin sesuatu, harus ada perjuangannya lah, jangan sampai, memaksakan kehendak lah, gitu, jadi intinya, sesuai dengan budget, ya mungkin orang bilang, ah, ini kismin, ataupun kurang duit gitu ya, nggak masalah lah, itu kan ngomongan orang, kalau saya pribadi, be myself lah, jadilah diri sendiri, yuk, yang penting kita, nggak merugikan orang lain, ya kan, betul, diajak, buat nongkrong asik, gitu kan, apalagi buat keluarga, bensin irin, sekarang 1500 gitu loh, dinopak segala macam, yang bensin aja, kita tahu takaran bensin, gitu kan, kayak gimana ini, bener-bener, mantep banget nih, terus satu lagi om, yang gue salut dari mobil ini, itu kan, yang walaupun gue masih ada, apa, punya yang gen 2 ini, dia CC500 itu, dia, kalau dari segi akselerasi, cakep, wah iya, bener, itu yang gue mau tanyain tuh, bener, jadi kecepatan di tol, segala macam, itu sebenernya, kalau kita masih ada nyali buat ngegas, itu ada tenaganya, masih bagus banget power gitu ya, walaupun dia udah capek, kasarannya gitu kan, waktu itu gue sempet, tembus berapa tuh, tembus waktu itu 180 om, di jago rawi, saksi, saksi hidup, saksi hidup, yang banyak nanya, kuat gak ditanjakan Sok, wah, udah ke nagrek kemana-mana nih, saya nagrek, pengandaran udah saya bawa, udah nyampe ke pengandaran, tuh, saksi hidup tuh, buat temen-temen semua, yang ragu sama pios limo, bekas taksi, manapun lah kasarannya ya, kalau memang, kondisi mobilnya itu bagus ya, memang, masih kuat nanjak gitu, dan lari di tol pun, masih, bisa melewati Fortuner pun, terakhir temen gue, Pajero malah, dia pas waktu ke Bali itu, masih mantep, masih kuat, sampai diacungin jempol sama orang, kalau Fortuner Pajero, itu sisi udah sering lah itu, lihat tuh saksi itu, intinya, kayak Evo 4, Evo 5 lah, masih bisa lah, tergantung skill sih, iya bener, balik lagi, skill sama, keberanian kaki, keberanian dirilah sama kaki juga, betul, betul, intinya, gak akan nyesel lah, apalagi, kalau misalkan punya budget, ya, kurang lebih sekitar, 70-80, 80 lah, 80, karena kan ini udah, muncul yang gen 3 kan, yang gen 3 itu, tadi, saya abis ngobrol, itu sekitar 73 harganya, yang 2013, anggaplah, yang 7 juta nya, buat update-update, udah cukup bagi saya, kalau 10 juta, itu udah ganteng lah, kalau 10 juta, udah elegan, nyaman lah, intinya, yang penting-penting aja dulu, gitu, biar kelihatan lebih ganteng dikit lah, contohnya, mungkin ganti veler, yang pertama, utama lah, sama power window mungkin ya, biar gak diengkol-engkol, biar gak kelihatan kayak, angkot lah, pick up om, sama dari engkol nih, berarti, buat temen-temen semua, yang masih ragu nih, saksi hidupnya nih, gak usah ragu lah, gak usah ragu lah, untuk memilih, pios limau bekas taksi, betul, tapi, lebih baik ngambil unitnya ya, XBB ya, betul, karena dari segi perawatan, bagus ya, jadi tiap bulan itu memang, ada track recording, kalau kita mau lihat, Di sana, di bengkel itu bisa Terus buat kalian yang mungkin Kasarannya belum bisa bawa mobil gitu Masih tahap belajar Itu ketika pas kita beli Itu bisa ini juga Didampingin sama teknisi bengkelnya Dan nanti dia ngasih tau Ini loh kekurangannya Ini begini, begini, begini gitu Jadi ya transparan banget Enaknya disitu sih Kalau kita langsung ke poolnya gitu Intinya mereka itu Tidak memaksa kita harus beli gitu kan Kita walaupun Tanya-tanya aja Tanya-tanya pun waktu itu saya sempat Open, terus saya sempat nyoba dulu gitu Walaupun waktu itu saya Belum langsung deal Jadi masih compare dulu lah ya Jadi saya tuh datang yang kedua kalinya Baru jadi Jadi datang pertama Cuma iseng aja lewat Nyoba-nyoba, sharing Dan disuruh nyoba juga gratis gitu kan Sepuasnya Ya mereka welcome gitu Tidak masalah gitu Intinya mereka itu tidak mau Menjual seperti menjual kucing dalam karung lah Bener-bener Itu sih emang yang luar biasanya Dari Ex-Bluebird Betul Makanya kalau ex-Bluebird Saya juga ngobrol sama Ya teknisnya langsung lah Kebetulan teknisnya tetangga juga gitu kan Nah ada awal dari situ Saya agak tertarik dengan ex-Bluebird Jadi dia maintenance-nya memang berkala Berkala gitu kan Dan ada buktinya juga Bahkan mereka pun punya bengkel sendiri Gitu kan Jangankan lecet Enggak ada dokter pentil juga Sukir Bluebird-nya tuh Kena sanksi tuh Oh gitu Itu dari hal kecil Terus gini om Ada satu lagi tuh Keunikannya tuh Kalau misalkan mobil kita ini Bermasalah Terus gak sempat kemana Ke bengkel atau gimana gitu Monitirnya bisa dipanggil kan Ke rumah Bener Bener banget Bisa dipanggil ke rumah Jadi kita gak usah Moat run up segala macam Bisa dirumat Apapun itu Bisa kita panggil Tapi kalau saya berhubung Sudah punya bengkel langganan Yang memotor Gak bisa pindah ke lain Karena memang bengkel ini Luar biasa sih Kejujuran itu udah Sangat kecil lah Di bengkel-bengkel lain gitu Sama ilmunya itu Jadi kita dikasih sharing Penanggulangan pertama Ketika mobil ini bermasalah tuh Kita dikasih tahu Sama mereka gitu Jadi kita bisa menanggulangi sendiri Dululah sebelum kita Kita terjun ke bengkel Gitu Iya betul banget Oke Mungkin Sekian dulu Sharing Untuk pengalaman dari Om Angga nih Yang punya mobil Pios 5 bekas Lubet Dengan tahun 2012 ya Iya betul Jadi udah 8 tahun lah Berarti bentar lagi Tahun depan Berarti 9 tahun ya Iya 9 tahun Kira-kira ada rencana Mau dijual atau Mau di Bikin legend Kayaknya sih Enggak deh kayaknya Kalau ada rejeki tambahan Lebih baik kita Beli lagi Beli lagi Betul Jadi biar antik Jadi ntar Di 10 tahun kemudian Jadi barang antik gitu kan Kayak model-model Toyota Toyota Yang klasik lainnya Siap oke Terima kasih om Angga Kita lanjutkan perjalanan kita Mobil udah siap Untuk dibawa pulang Udah di servis Udah enak pastinya Jangan lupa Untuk teman-teman semua Untuk subscribe Like Serta komen Dan share video ini Apabila video ini Bermanfaat Untuk kalian semua Pokoknya jangan ragu Untuk membeli Mobil-bios bekas taksi Karena Mobilnya Enggak seperti Yang katanya-katanya Jadi Mobil ini Ya Mewah lah gitu Mewah Terus ya sesuai dengan budget Segala macem Pokoknya ya Enggak seperti yang katakan Pokoknya Ajib lah Punya mobil ini Ya Luar biasa Oke Sampai ketemu lagi om Angga Di sharing-sharing berikutnya Oke Yaudah doa semuanya Bye